Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya Hari ini kita akan belajar kembali Tema 1, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-6 Sudah siap? Baik, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa selesai Silahkan simak video ini sampai habis Apabila ada materi yang penting silahkan dicatat di buku tulis ya Semangat anak-anak Setelah menyimak video ini Anak-anak nantinya diharapkan dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar Serta diharapkan dapat menuliskan kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dengan tepat Yuk semangat yuk disimak sampai habis Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung Nah pada video kali ini, Ustazah akan sedikit mengulas kembali supaya anak-anak lebih paham tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung Setiap paragraf pasti terdapat satu gagasan pokok Cara mengetahuinya adalah anak-anak harus membaca teks tersebut dengan teliti Gagasan pokok sendiri adalah ide utama yang dibahas di dalam sebuah bacaan bisa berupa kalimat iti atau pokok paragraf Jadi untuk memudahkan anak-anak mencari gagasan pokok Anak-anak harus tahu apa yang sedang dibahas pada paragraf tersebut Apa sih yang lebih menonjol yang dibahas itu? Paling banyak paragraf itu bahas apa? Nah itulah yang disebut dengan gagasan pokok Cara menuliskannya, anak-anak menuliskan dengan kalimat sendiri atau dengan bahasa sendiri Tetapi intinya harus masih sama dengan yang ada di paragraf Tidak boleh langsung disalin Kalau langsung disalin itu namanya kalimat utama Bagaimana anak-anak sudah jelas tentang gagasan pokok? Sekarang kita lanjut belajar tentang gagasan pendukung Jika gagasan pokok itu adalah sebuah inti yang mendominasi isi paragraf Kalau gagasan pendukung itu adalah urayan atau tambahan informasi Sehingga mendukung dari kalimat yang menjadi gagasan pokok tadi Supaya lebih mudah, mari kita baca contoh teks berikut Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat Suku Minang sering disebut sebagai orang padang atau orang awak Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang Coba anak-anak amati Teks ini dari awal sampai akhir menjelaskan tentang suku Minang Kira-kira apa gagasan pokoknya? Yuk kita lihat di video selanjutnya Ini dia gagasan pokok dari teks sebelumnya Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat Yang biasa disebut sebagai orang padang atau orang awak Jadi itu adalah ide pokok teks tadi anak-anak Karena dari awal sampai akhir menjelaskan tentang suku Minang Bagaimana dengan kalimat-kalimat lain yang tidak masuk pada gagasan pokok ini? Berarti masuk pada gagasan pendukung Yuk kita simak Gagasan pendukungnya yaitu Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang Jadi inilah yang disebut dengan gagasan pendukung Yang tidak masuk pada gagasan pokok Kalau gagasan pokok itu adalah mencakup keseluruhan isi paragraf Bagaimana anak-anak? Jelas sampai di sini? Jika sudah jelas mari kita lanjutkan pada materi berikutnya Keberadaan suku Minang merupakan salah satu contoh keberagaman yang dimiliki Indonesia Indonesia itu terdiri atas keberagaman suku, budaya, agama, dan sosial Kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut Warga negara yang baik adalah warga negara yang mampu memahami dan menghargai keberagaman Serta perbedaan yang ada di sekitar kita Baik itu keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama Salah satu contoh keberagaman agama adalah ketika kita memiliki tetangga yang non-muslim Ketika mereka merayakan hari besarnya maka kita tidak boleh mengganggu Kita tetap harus tenang dan menghargai Demikian juga keberagaman saat berada di lingkungan sekolah Ketika kita ingin berteman, kita tidak boleh melihat dari mana suku teman kita Apa agamanya Kita ketika berteman harus berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan Sampai disini jelas anak-anak? Jika sudah jelas setelah menonton video ini sampai habis Ustada minta kalian membuat tiga contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan Dalam perbedaan di lingkungan sekolah Tulis tiga contoh di buku tulis kalian Kemudian foto dan kirimkan kepada guru tematik kalian masing-masing Baik anak-anak sampai disini pembelajaran kita pada hari ini Terima kasih Tetap semangat Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read of holy Quran Don't forget to study hard and be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye